Supreme God Emperor 4506-4510 Muyun tampak sedikit berubah saat ini. Kong, pedang sembilan tripod suan langsung masuk ke batang pohon dunia. Pedang ilahi kuno, hampir separuh tubuhnya, jatuh ke pohon dunia saat ini. Pada saat berikutnya, posisi batang pohon dunia dan kekuatan dunia yang berkelanjutan lahir. Jiuding suanjian menyerap kekuatan dunia dan secara ajaib menjadi tenang pada saat itu. Tubuh pedang tidak lagi bergetar. Muyun juga terengah-engah saat ini. Senjata semi kekaisaran yang gila ini seperti ledakan seorang seniman bela diri yang menyegel sembilan dan sepuluh alam surga. Melihat pemandangan ini, haik suan perlahan-lahan datang ke pohon dunia, menyaksikan sembilan tripod pedang misterius menghilang ke dalam batang pohon, mengerutkan kening dan berkata, pintu jahat. Tubuh seribu kaki haik suan memancarkan cahaya biru air yang samar mendekat pohon dunia. Namun pohon dunia langsung lahir dengan ribuan kekuatan penyangkalan. Haik suan segera mengalami kemunduran. Mada, kekuatan dunia, aku juga menginginkannya. Haik suan memarahi, aku seekor naga. Aku tidak tahu apa yang baik atau buruk. Aku akan menikamnya dengan pedang daripada menggangguku. Bah, pada saat ini, Muyun benar-benar lega. Bagaimanapun, pedang sembilan tripod suan setidaknya untuk sementara stabil sekarang. Tetapi pada saat ini, Muyun mengambil sembilan tripod pedang suan dalam susunan momentum yang membuat orang-orang di keluarga guan mengubah wajah mereka. Beberapa orang diam-diam menginginkan harta mereka. Saat ini, Guan Mo tidak lagi terganggu dalam melindungi anak-anak keluarga guan. Dia marah, melihat ke depan dan berteriak, siapa itu? Pada saat ini, ketika kata-katanya jatuh, dia sudah menjadi pukulan langsung. Cetakan telapak tangan itu hanya panjangnya sepuluh kaki, yang tidak besar, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Bisa dibayangkan betapa menakjubkannya wabah ketika guan Mo, yang menyegel delapan tingkat surga, menjadi marah. Kakekmu, aku, pada saat ini, Muyun bersenandung dingin dan menggoyangkan telapak tangannya, dan pedang Dewa Tian Kue terpotong dalam sekejap. Pada saat ini, sesosok burung susaku berlari menuju telapak tangan raksasa di udara. Boom, di dalam arai, suara gemuruh segera terdengar. Nafas teror terus menerus muncul saat ini. Dengan keterampilan pedangnya, Muyun dengan keras kepala menahan telapak tangan Guan Mo. Saat ini, Muyun tidak menunjukkan dirinya sebagai Yun Mu dan Yun Xing, melainkan Muyun yang asli. Guan Mu dan Guan Jiao lainnya yang masih hidup segera menyadarinya. Wajah ini, orang ini, terlihat familiar. Setelah King Yu Sandy dan Muyun, putra Kaisar King Yu, mencapai wilayah dominan, semua kekuatan juga lebih memperhatikan putra King Yu Sandy. Namun, Muyun dikabarkan telah meninggal. Untuk sesaat, Guan Mo tidak mengira orang tersebut adalah Muyun. Tidak lama kemudian, di sisi tubuh Guan Mo, seorang seniman bela diri beruas enam yang menyegel surga berteriak. Itu dia. Apakah itu dia? Siapa ini? Tuanku, ini Muyun. Seniman bela diri yang menyegel enam tingkat surga berteriak, itu adalah Muyun yang mati di reruntuhan suci Xiaoyao. Saat ini, banyak orang Guan Jiao memandang Muyun dengan tatapan kaget. Muyun, palsu, palsu. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Muyun memegang pedang ilahi Tian Kue, melihat sekeliling dengan rasa dingin dan bangga. Bagaimana jika itu dia, Muyun melangkah keluar satu langkah, dan nafas di tubuhnya mengembun. Kekuatan ledakan teror dilepaskan pada saat ini. Ini aku. Saat ini, Guan Mo menatap Muyun dengan mata dingin. Lima tingkat surga. Guan Mo memikirkan fluktuasi nafas Muyun dan memutuskan bahwa itu adalah lima aspek penyegelan surga. Namun, bagaimana mungkin Muyun, yang berada di alam beruas lima, berani berada di sini dan merampok apa yang telah mereka dapatkan. Itu adalah senjata semi-imperial. Tentu saja, tidak mungkin memberikannya kepada Muyun. Muyun, apakah kamu belum mati? Ya, kaget. Muyun berkata sambil tersenyum, bukan saja aku belum mati, tapi aku telah membunuh Guan Congan, Guan Hanyu dan Guan Yishan di surga pertama pada tahun-tahun ini. Tahukah kamu, mendengar ini? Guan Mo terlihat kedinginan dan mengerikan. Guan Congan, Guan Hanyu, Guan Yishan, tiga Tianjiao kontemporer dari keluarga Guan adalah Tianjiao tingkat tiga dan lima alam, dan pemimpin keluarga Guan berikutnya di masa depan. Dia memang mati di sini. Apakah semuanya dibuat oleh Muyun? Guan Mo berkata dengan dingin, apakah kamu mencari kematian? Tidak. Muyun berkata langsung, aku hanya tidak menyukai keluarga Guanmu. Salah satu dari enam raja yang berselisih dengan Istana Kayang. Istana Kayang adalah musuh Muyun. Kamu memiliki hubungan baik dengan Istana Kayang, jadi aku, aku akan membunuh rakyatmu, itu saja. Mata Guan Mo agak suram. Omong kosong. Guan Mo berteriak, enam raja adalah sekutu. Mereka tidak pernah bertemu orang di Istana Bintang. Benar-benar, Muyun mencibir, awalnya, anak-anakmu bersama Liming Yue dan ingin membunuhku. Putra inti keluarga Guan bersama putri pemimpin Istana Kayang. Apakah itu tidak berarti apa-apa? Mengapa tidak mengakuinya? Mata Muyun sedikit diejek. Saat ini, Guan Mo mengangkat alisnya. Selama percakapannya, dia melihat sekeliling dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang lain. Karena susunannya yang terisolasi, keluarga Dong dan Fei tidak menyadari momentum wabah di sini. Dengan kata lain, Muyun adalah satu-satunya. Dia memiliki lima alam dan berani menghadapi puluhan orang di keluarga Guan. Apa yang sedang dipikirkan anak ini? Ham, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kekuatan enam raja dapat tetap aman di surga pertama, berkumpul dan tetap hangat, dan melawan penindasan keluarga naga dan kuil bintang? Tidak ada kaisar setengah langkah, dan tingkat kuasi kaisar yang bertanggung jawab. Ini tidak masuk akal. Guan Mo mencibir, keluarga Guan saya diam-diam berhubungan dengan Istana Kayang, begitu pula beberapa kekuatan keluarga lainnya. Beberapa bekerja sama dengan Istana Lain di Istana Singshan, dan beberapa bekerja sama dengan keluarga naga. Tapi apa gunanya mengetahui hal ini? Aku benar-benar mengira ayahmu bisa mengubah hidupnya melawan langit. Bagaimana kamu siau-yau mati saat itu, tapi sekarang ayahmu akan mati? Benar-benar, Muyun mencibir, bagaimanapun, kamu tidak boleh melihatnya, karena hari ini, kamu akan mati di bawah pedangku. Denganmu, hanya lima level. Denganku, hanya lima level. Kata-kata Muyun jatuh, dan cahaya pedang dewa Tian Kue berbalik. Pada saat menaiki pesawat, susunan hantu wanyuan pecah ke segala arah, di antara susunan besar yang ditutup oleh master susunan batas digital di rumah. Ribuan hantu mengaum satu persatu dan membunuh di mana-mana. Guan Mo terlihat dingin dan serius. Pembagian susunan batas, jika kamu ingin menggunakan kekuatanmu sendiri untuk melawan lusinan orang yang telah menyegel surga, itu hanya angan-angan. Aku akan membunuhmu sendirian. Guan Mo meminum kata-kata itu, dan ki jahat di tubuhnya dilepaskan dalam sekejap. Suara gemuruh terus berdering. Nafas menakutkan keluar satu demi satu. Di depan tubuh Guan Mo, empat lempengan kayu muncul dalam sekejap. Setiap piring kayu tingginya tiga kaki. Empat karakter terukir di piring kayu. Langit dan bumi berwarna gelap dan kuning. Keempat token itu muncul di depan Guan Mo. Untuk sesaat, hantu tau dan tau dalam barisan hantu wanyuan mundur satu demi satu jika disambar petir. Bayangan hantu itu sama sekali. Tidak bisa mendekati Guan Mo. Guan Jian Feng. Guan Jian Feng. Guan Mo kemudian berteriak, Kalian berdua, satu kiri dan satu kanan, awasi dia dan jangan biarkan dia lari. Jiuding Suan Jian masih ada di Muyun. Bagaimana jika orang ini, mengetahui bahwa dia dikalahkan, melarikan diri. Pada saat ini, Guan Mo, empat token di depannya, cahayanya mengembun dalam sekejap. Lima alam, datanglah padaku dan mati, dan aku akan membuatmu sempurna. Guan Mo meminum sepatah kata pun dan sebuah tanda langsung keluar saat ini. Raungan pecah, dan nafas yang berdebar-debar menyapu gelombang demi gelombang. Token kuning tiba-tiba berubah menjadi tubuh tertutup. Pada saat ini, Guan Jian Feng dan Guan Jian Cheng, satu kiri dan satu kanan, memperhatikan Muyun dengan hati-hati untuk mencegah orang ini melarikan diri. Dharma quarter, Guan Jian Feng tampak tercengang saat ini. Keterampilan tubuh sihir empat Yuan Guan Mo adalah kartunya sendiri, tetapi ketika menghadapi Muyun, yang menyegel lima wilayah surga, dia langsung menunjukkannya. Namun, setelah terkejut, Guan Jian Feng juga mengerti. Saat ini, bukan orang biasa. Itu Muyun. Hanya ada dua kemungkinan bagi orang ini untuk bergegas keluar dan merebut sembilan tripot pedangsuan. Bodoh, tidak lebih. Percaya diri, saya rasa saya bisa menghadapi Guan Mo dan mereka. Jelas sekali, Muyun adalah kasus kedua. Hanya, lima tingkat, kepercayaan diri dapat mengatasinya. Siapa yang memberinya kepercayaan diri? Ini adalah tangan langsung, jadi saya mengetahuinya. Ketika token kuning bergerak, sosok kedua Guan Mo muncul. Dan segera keluar ke udara. Tubuh itu segera mendekati Muyun. Mati, ketika telapak tangannya digenggam dan dilepaskan lagi. Fluktuasi kekuatan batas teror tau dilepaskan seketika di antara kedua telapak tangan. Kekuatan batas berubah menjadi ribuan cara. Seolah diringkas menjadi sembilan rantai. Seolah menjebak Muyun. Seribu jiwa kunci. Tubuh Guan Mo langsung ditekan saat ini. Melihat adegan ini, ekspresi Muyun terharu. Pedang ilahi Tian Kue memancarkan roh jahat yang samar. Lambat laun, roh jahat itu memadat dari jejak awal hingga bagian terakhir. Ribuan pedang ki dilepaskan di pedang dewa Tian Kue. Tujuh tubuh pedang palsu. Formula pedang iblis empat roh memiliki tiga konsepsi artistik. Segel pedang Rosevins. Pada saat pendakian, saat pedang Muyun keluar, pedang ki segera menempel di sekitar sosok Suzaku. Pada saat ini, pedang ki juga tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Seekor burung Rosevins merah, seperti nyala api, membubung ke langit. Burung Rosevins kali ini terlihat sangat berbeda dengan burung Rosevins merah yang dipadatkan oleh Muyun sebelumnya. Tak hanya berbadan, tapi juga mengandung ide burung Rosevins. Formula pedang iblis empat roh, konsepsi artistik ketiga, memenangkan iblis. Pedang ki lebih aneh dari serangan iblis yang sebenarnya. Boom! Dalam sekejap, pedang ki bertabrakan dengan kunci seribu jiwa dan kekuatan yang melonjak menyapu sesunannya. Saat ini, tanah runtuh sedikit demi sedikit. Dan ada Guan Jiao di sekitarnya, tingkat 1, 2 dan 3, dan bahkan setelah pertarungan antara keduanya tidak dapat menahannya. Ketika momentum mengerikan itu terjadi, tanda kuning Guan Mo mengeluarkan bunyi klik dan pecah. Itu menghalangi. Di satu sisi, Guan Jian Feng dan Guan Jian Cheng tampak terkejut. Bagaimana mungkin, Guan Mo adalah alam beruas delapan yang kokoh. Kartu terbawah dari alam berlipat delapan secara tak terduga ditentang oleh Mu Yun yang berlipat lima. Pada saat ini, Mu Yun memandang Guan Mo dan berkata sambil mencibir, Saya pikir saya bisa melawan Kizong di lima alam. Sekarang tampaknya Bazong bukan tidak mungkin. Wajah Guan Mo tiba-tiba tenggelam. Pesanan Suan Zee, Guan Mo meminumnya dan mengabaikan ejekan Mu Yun. Pada saat ini, token misterius itu melintas dan berubah menjadi ribuan telapak tangan. Itu menutupi langit dan langsung membunuh Mu Yun. Bunuh telapak tangan Suan Wan, satu demi satu, pecah pada saat ini. Suara gemuruh terus berdering. Gelombang udara yang mengerikan, berfluktuasi. Nafas yang berdebar-debar ibarat air sungai yang mengalir deras. Melihat adegan ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Perisai pedang Suan Wu, pedang ilahi Tian Kui ada di tangannya, dan pedang Ki mengepul. Dalam sekejap, tubuh Suan Wu muncul di depan Mu Yun seolah-olah itu adalah Jeyu Suan Wu yang asli. Tubuh Suan Wu bertahan sejauh seratus kaki dan lebar. Ketika muncul di depan Mu Yun, ia mengeluarkan napas yang berdebar-debar. Kekuatan ledakan teror melanda saat ini. Suara gemuruh terus berdering. Jejak telapak tangan bergulir masuk. Suan Wu berdiri dengan bangga. Jejak telapak tangan tersebar ke seluruh dunia dan keluar dari awanmu. Di antara bumi, nafas teror telah meletus sepenuhnya saat ini. Jejak telapak tangan dibombardir dengan pedang Ki. Di antara kedua belah pihak, sepertinya mereka berteriak secara rahasia. Namun, dengan konsumsi cetakan telapak tangan yang terus-menerus dan hilangnya Ki pedang Suan Wu secara terus-menerus, hingga akhirnya, hanya puluhan cetakan telapak tangan yang berhasil menembus penghalang Ki pedang Suan Wu dan membombardir Mu Yun. Tapi jejak telapak tangan itu tidak berarti apa-apa bagi Mu Yun. Saat ini, wajah Guan Mo benar-benar tenggelam. Kekuatan Mu Yun jauh melampaui imajinasinya. Mu Yun yang berada di level 5 berani tampil di hadapannya, bukan karena dia sombong, tapi karena dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawannya. Di ziling, Guan Mo meminum satu kata, dan urutan kata keluar saat ini. Saat tangannya disegel, urutan kata tiba-tiba berubah menjadi roh jahat yang mengerikan saat ini. Roh-roh jahat itu berkumpul dalam sekejap dan berubah menjadi gunung yang tinggi. Gunung-gunung yang gelap, mengjulang tinggi, seolah menekan segala perbuatan jahat di dunia. Nafas yang berdebar-debar terus-menerus dikeluarkan. Saat gunung mengjulang ke langit, targetnya tentu saja adalah Mu Yun. Datang lagi, Mu Yun, saat ini, perasaan perang sedang melonjak. Pedang emas harimau putih. Ketika pedang itu keluar, pedang ki itu mengolom dan mengembun menjadi tubuh harimau putih. Saat ini, ia melaju lurus ke depan. Semua harimau ganas dipadatkan oleh roh pedang, dan tubuh Kong Wu yang kuat penuh dengan roh tajam yang tak ada habisnya. Kong, saat harimau bertabrakan dengan gunung, pada saat itulah suara benturan logam yang mengguncang bumi pecah. Banyak orang yang mendominasi wilayah tersebut, termasuk pencak silat pertama, kedua dan ketiga, menderita pendarahan mulut dan hidung pada saat menaiki kapal, tidak mampu menjaga tubuhnya, dan dibunuh oleh hantu dan hantu. Harimau putih membubung ke langit dan gunung itu jatuh ke tanah. Kedua belah pihak menemui jalan buntu saat ini. Guan mau meminumnya dalam-dalam dan menginjak gunung. Kekuatan harimau putih menjadi terbatas dalam sekejap. Bersenandung. Pada saat ini, Muyun memegang telapak tangannya dan oven muncul di telapak tangannya. Raungan terdengar saat ini, dan gelombang udara yang mengerikan meluncur dalam sekejap. Naga panas ribuan kaki menggelinding. Raungan itu pecah dalam sekejap. Naga panas itu melilit tubuh harimau putih. Saat ini, langsung menghantam gunung hitam. Ledakan. Suara ledakan rendah terdengar saat ini, cahaya hitam putih bertabrakan, dan naga panas itu memuntahkan lidah api, dengan momentum yang luar biasa. Di antara bumi, nafas yang menakjubkan, terus-menerus keluar. Pedang ki runtuh. Montenegro runtuh. Kedua belah pihak diikat lagi. Melihat pemandangan ini, wajah Guan Mo. Benar-benar jelek. Mu Yun, itu hanya segel surga beruas lima. Hanya segel surga beruas lima. Tapi itu bisa menahan serangan urutan kata kuning, urutan kata suan, dan urutan kata dasar. Belum lagi dia, bahkan Guan Jian Feng dan Guan Jian Cheng tidak bisa menahan sihir angka empatnya. Inilah inti dari kepercayaan dirinya pada alam beruas delapan. Tapi sekarang, hal itu ditentang oleh Mu Yun. Hanya pesanan Tianzi. Tapi bisakah perintah Tianzi benar-benar menolak Mu Yun? Belum tentu. Boom. Raungan yang mengguncang bumi terdengar saat ini. Suara gemuruh terdengar. Suasana teror melanda silih berganti. Pesanan Tianzi. Saat ini, Guan Mo telah menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Bagaimanapun, sekarang ini bukan hanya tentang senjata semi kekaisaran itu, tapi juga tentang hidup dan mati mereka. Jika Mu Yun bisa mengalahkannya, hampir semua lusinan orang di keluarga Guan akan menjadi anggotanya. Takut, Mu Yun memandang Guan Mo dan berkata sambil mencibir, tidak lebih baik menyegel surga. Kata-kata itu jatuh, Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya, dan pedang Dewa Tian Kue memadatkan pedang Qi yang mengerikan. Pada saat ini, naga panas itu pecah lagi. Matanya menatap Guan Mo dan matanya acuh-ta'acuh. Dengan genggaman telapak tangan, nafas menakutkan keluar. Boom! Antara langit dan bumi, terdengar suara gemuruh. Pecahnya teror melanda saat ini. Perintah Tianzi. Pada saat ini, tubuh mengerikan keluar. Itu bukan tubuh Guan Mo, juga bukan manusia yang hidup. Ini lebih seperti boneka. Boneka emas mengenakan baju besi emas, memegang pedang besar, perisai besar, dan helm. Raksasa baju besi emas muncul dan naik ke waktu. Antara langit dan bumi, nampaknya ada ribuan tuan yang berkeliaran di sekitar raksasa emas itu. Momentum teror memadat saat ini. Nafas yang menakjubkan terus-menerus dilepaskan dan dicampur menjadi satu. Pada saat ini, Mu Yun juga menyadari kekuatan tatanan kata surgawi. Apalagi urutan empat kata tersebut berkaitan erat dengan Guan Mo sendiri. Pedang ilahi Tian Kue, cahayanya mengembun. Oven Tian Di dan segel Kaisar Dong Hua terletak di sekitar Mu Yun saat ini. Gelombang udara yang mengerikan bergulung, dan suara ledakan mengamuk di bumi. Mata Mu Yun agak acuh tak acuh saat ini. Pedang Kun Peng tersebar di langit. Ketika pedang itu keluar, pedang Ki itu seperti tubuh besar Kun Peng yang muncul di udara. Pada saat ini, nafas yang menakutkan mengalir satu demi satu. Tubuh Kun Peng berhadapan dengan raksasa emas. Perpaduan pedang Ki dan pedang Ki. Instan, pedang Ki berubah menjadi sayap di seluruh langit dan meledak langsung di udara. Suara gemuruh terus terdengar saat ini. Tapi saat ini, raksasa emas itu sedang memegang pedang panjang dan perisai. Saat pedang panjang ditebas, cahaya kemasan menyebar ke seluruh dunia dan menghancurkan pedang Ki. Perisai raksasa emas terangkat, dan pedang Ki yang menyerang raksasa emas menghilang ke dalam ketiadaan. Pedang Kun Peng dengan konsepsi artistik memenangkan iblis ada di mana-mana, yang pastinya lebih kuat dari pedang emas macan putih dan pedang rosevins. Namun saat ini, ia tampak sedikit pucat dan tidak berdaya. Dan Mu Yun juga mengerti, bukan karena serangan pedang Kun Peng lemah, namun susunan kata pada zaman ini terlalu kuat. Dengan telapak tangannya, Seger Kaisar Tiongkok Timur melepaskan kekuatan penindasan taoisme dan teror saat ini. Tujuannya bukan raksasa emas, tapi Guan Mo. Pada saat ini, Mu Yun terlihat sedikit kedinginan. Raksasa emas, yang memegang pedang saat ini, menebas di udara. Dengan satu pedang, itu seperti ribuan kuda yang berlari kencang, dan kemudian berubah menjadi momentum ribuan kuda yang berlari kencang, dan langsung menuju ke arah Mu Yun. Perisai pedang Suan Wu, tubuh Suan Wu tetap hidup, tetapi ketika pedang emas Ki menyerang, perisai pedang Suan Wu tampaknya tidak terkendali. Pada saat ini, mata Mu Yun dingin, dan oven langit dan bumi berada secara horizontal di depannya, melebar ratusan kaki. Dong Dong Dong, ketika pedang Dedao Ki membombardir oven langit dan bumi, Mu Yun juga merasakan kekuatan anti guncangan yang mengerikan. Pada saat ini, Mu Yun sedikit kehilangan dukungan, dan Guan Mo jelas menghela nafas. Guan Jian Feng dan Guan Jian Cheng, yang telah menyaksikan kedua pria itu berkelahi, juga merasa lega. Pesanan Tianzi, itu adalah salah satu gada Guan Mo. Jika tipe ini pun tidak dapat mengejutkan Mu Yun, merekalah yang melarikan diri. Masih terlalu dini untuk merasa bangga. Saat ini, Mu Yun, yang jelas-jelas tertekan, berbisik. Kota, segel kaisar Dong Hua pecah dalam sekejap, dan kekuatan pencegah yang kuat segera keluar dari gurun Guan saat ini. Pada saat yang sama, di dalam oven langit dan bumi, ribuan naga panas meraung. Suara gemuruh terus berdering. Nafas menakutkan juga muncul saat ini. Deru teror juga datang. Bahasa pedang naga, Mu Yun memegang pedang Dewa Tian Kue, dan tujuh tubuh pedang yang ditempa meledak menjadi konsepsi artistik yang tak terbatas pada saat ini, yang semuanya menyatu pada pedang Dewa Tian Kue. Ledakan dahsyat terdengar saat ini. Dong, suara membosankan itu terus berdering. Mata Mu Yun agak acuh tak acuh. Instan, pedang ki berubah menjadi tubuh naga. Ribuan naga dikumpulkan oleh pedang ki. Formula pedang iblis empat roh adalah yang terkuat. Mu Yun meminum kata-kata itu dan menggoyangkan telapak tangannya. Nafas teror mengalir langsung ke raksasa emas itu. Membunuh. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh yang mengerikan terjadi. Raksasa emas, dengan pedang di Yanlong dan perisai di Jianlong. Bang, sebuah ledakan besar terdengar. Saat ini, Guan Mo jelas merasakan peredaran nafas di tubuhnya sangat terganggu ketika segel Kaisar Tiongkok Timur muncul. Segel itu jelas merupakan senjata ajaib yang bagus. Guan Mo tampak kedinginan dan membuka mulutnya untuk memuntahkan darah esensi yang berkumpul di tubuh raksasa emas itu. Raksasa emas, garis darah muncul saat ini. Pola emas dan pola darah berkumpul dan memancarkan cahaya yang berdebar-debar. Mati, teriakan pelan terdengar saat ini. Pedang emas dan perisai emas memiliki keunggulan instan. Tapi saat ini, Muyun terlihat kedinginan. Teknik jari Hercules. Tunjukkan itu. Muyun yang berada di lima level telah mampu mengurangi bekas jari dari seratus kaki menjadi lima puluh kaki. Suara teror menyebar saat ini. Muyun tampak lebih acuh tak acuh. Bekas jari setinggi lima puluh kaki muncul di udara. Bang, jari jempolnya jatuh. Cahaya perisai emas dan pedang emas tiba-tiba memudar. Pada saat ini, Buan Mo juga bersenandung pelan, dan wajahnya terlihat sangat tidak senang. Berensek. Di sela-sela mulutnya, dia memuntahkan bekas darah lagi. Darah menyembur keluar, dan gelombang mengerikan pun bergulung. Boom! Raungannya terdengar di seluruh bumi. Ketika Muyun meminum kata-katanya, kekuatannya muncul di sekujur tubuhnya. Staff Lady. Di belakang tubuhnya, bayangan tongkat muncul di udara. Di sekitar bayangan Staff, roh pembunuh yang mengerikan tetap hidup dalam sekejap. Boom! Raungan pelan terdengar saat ini. Guntur, berubah menjadi telapak tangan raksasa, langsung jatuh pada saat ini. Di permukaan Muyun, ada lima pola Guntur, yang juga mengaum dan mengembun. Staff Lady. Oven surga dan bumi, Stempel Kaisar Donghua, bekerja sama dengan pedang Dewa Tian Kue, dan formula pedang iblis empat roh. Ini hampir merupakan serangan terkuat Muyun saat ini, terlepas dari keterampilan takdir, dan keterampilan komandonya yang hebat. Guan Mo, bisakah kamu menolaknya? Dengan apa? Boom! Suaranya menggelegar seperti, Guntur, raksasa emas, cahaya pedang emas ditutupi oleh Guntur, dan meredup dalam sekejap. Saat ini, perisai raksasa emas juga menjadi halus. Suara retakan terus terdengar, dan tubuh raksasa emas itu terus runtuh. Saat ini, tubuh Guan Mo juga terus roboh dan pecah. Saat ini, Guan Mo sepertinya pecah kapan saja dan berubah menjadi pecahan. Sisi tubuh Muyun, oven langit dan bumi, segel Kaisar Donghua, tongkat Kaisar Lei, del bersinar. Guan Mo menatap Muyun dengan mata kusam saat ini. Kamu, sudah berakhir. Muyun menunjuk satu jari dan tubuh Guan Mo meledak saat ini. Suara gemuruh terus berdering. Nafas teror tersapu. Delapan kali di surga, mati. Saat ini, Muyun tampak sedikit terkejut. Formula pedang iblis empat roh, konsepsi artistik tiga lapis, dikombinasikan dengan tujuh tubuh pedang palsu, dan setelah mencapai lima tingkat, kekuatan jari Hercules, ledakan tongkat Kaisar Lei, dan kerjasama antara oven langit dan bumi dan Kaisar Donghua segel semuanya lebih sempurna. Kali ini, dia tidak menggunakan mata Kaisar Chang dan Kaisar Kuning untuk membunuh Bazong, dan tidak menggunakan seni takdir dan jalan tai chi. Hal ini membuat Muyun sangat bersemangat. Saat ini, Guan Jian Cheng dan Guan Jian Feng tercengang. Mereka mengira Guan Mo tidak bisa membunuh Muyun, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Guan Mo akan mati di tangan Muyun. Raungannya menghilang. Saat ini, mata Muyun menatap mereka. Orang ini ingin membunuh mereka. Mereka segera terlihat tegang, memegang pedang panjang dan menatap Muyun. Apakah kalian berdua lawanku? Melihat mereka masih ingin bertarung di sudut putus asa, Muyun segera menghunus pedangnya. Formula empat pedang iblis roh dan pedang dewa Tian Kue, tujuh tubuh pedang palsu dan konsepsi artistik tiga lapis. Dalam sekejap, sebuah pedang keluar. Pedang segel Rose Fins. Cetakan pedang keluar saat serangan udara terbunuh. Dengan keras, benda itu meledak ke udara. Guan Jian Feng dan Guan Jian Cheng tidak dapat menahan diri saat ini. Tubuh mereka mundur dan wajah mereka memucat. Wu Zong Muyun memberi mereka perasaan yang lebih kuat dari mereka berdua. Kamu harus mati. Roh pembunuh itu tersapu ketika Muyun meminumnya. Lusinan pejuang Guan Jian Wu terjebak di dalam dan di luar barisan. Saat ini, ini telah menjadi tempat ujian bagi Muyun sendiri. Pedang itu meraung lagi dan lagi. Sesosok Guan Jian Wu terjatuh. Kawanan awan menghantam kerumunan dan tidak ada yang menghentikan mereka. Muyun di lima level tidak memiliki tekanan dalam menghadapi enam level. Menghadapi tujuh level, formula pedang pecah dan kekuatannya tidak terbatas. Saat ini, Buan Mosen telah meninggal. Orang-orang ini tidak bisa menghentikannya. Raungan pecah dan tubuh-tubuh berjatuhan. Sampai akhir, Muyun berdiri sendirian di barisan. Seluruh barisan penuh dengan darah dan nafas yang tidak teratur. Di luar barisan, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Muyun terengah-engah dan berdiri di atas pedangnya, melihat sekeliling. Perasaan menyenangkan meliputi seluruh tubuh. Energi dan semangat lusinan orang seni bela diri yang menyegel surga mengalir ke tubuh Muyun, dan prajurit sihir penyimpan ruang dari orang-orang itu semuanya dikumpulkan oleh Muyun. Pada tahap hari ini, Muyun merasakan peningkatannya. Kekuatan formula pedang iblis empat roh dengan konsepsi artistik tiga lapis, dikombinasikan dengan pedang Dewa Tian Kue dan tujuh tubuh pedang palsunya, tidak dapat diukur. Pada saat ini, Muyun Tun melihat ke bawah pada cairan itu dan memulihkan kekuatannya. Suara Haik Suan tiba-tiba terdengar dan berseru. Bocah bau, ada dua kuas. Lima gempa bumi menewaskan delapan orang. Tiga tingkat lompatan katak. Hal ini membuat Haik Suan juga sangat terkejut. Siapa yang kamu anggap remeh? Muyun menyeringai dan berkata, saya adalah putra Kaisar King Yu dan Kaisar King Yu. Memotong, Haik Suan kemudian berkata, Jiuding Suan Jian telah diperoleh, tetapi apakah Anda menginginkan pedang surgawi yang berevolusi? Tentu saja, mata Muyun berbinar dan berkata, keluarga Fei dan anjing keluarga Dong menggigit anjing itu. Saya akan menyaksikan kegembiraan di sini. Terserah saya untuk mengembangkan pedang surgawi secara signifikan. Jiuding Suan Jian mungkin digunakan oleh Yesueki di masa depan. Pedang surgawi yang diturunkan paling baik diberikan kepada Qin Mengiao. Lagi pula, sebagai seorang suami perempuan sembilan, dia tidak bisa memihak. Setiap orang harus mempunyai instrumen semi-imperial yang disebut keadilan. Saat ini, Muyun akan memperbaikinya di arah ini. Su Tian Tu, pedang sembilan tripot Suan dengan kuat dimasukkan ke dalam batang pohon dunia, memperlihatkan setengah dari tubuh pedang. Itu sederhana dan tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan kehidupan. Muyun sekarang memiliki pedang Dewa Tian Kue, yang merupakan senjata semi-kekaisaran. Dia mungkin tidak bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Lebih baik menggunakan pedang Dewa Tian Kue, senjata batas kelas sembilan teratas. Haik Suan, Hah, saya ingat Anda mengatakan bahwa ada senjata kekaisaran asli di Sungai Siyu, yang disebut pedang Bing Pengbaki. Bisakah Anda merasakannya? Ketika Haik Suan mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, pedang Bing Pengbaki akhirnya sering digunakan oleh orang-orang di Siyu Jiang, tetapi perangnya begitu sengit sehingga dia tidak tahu di mana pedang itu hilang. Mungkin bukan di Chang di Istana. Mendengar ucapannya, Muyun merasa sedikit menyesal. Jika Anda memiliki senjata kekaisaran asli di tangan, Anda akan menembus puncak surga yang tersegel di masa depan, dan kekuatan ilmu pedang akan semakin tak terkalahkan. Di antara beberapa senjata ajaib yang diperoleh sekarang, hanya Gukin bebas rasa khawatir yang merupakan instrumen kekaisaran nyata, dan yang lainnya adalah instrumen semi-kekaisaran. Puaslah, Kamu, Haik Suan berkata, Saya pikir ini hampir selesai di luar. Dua anak kembar delapan yang mahal. Anda menembak dan membunuh mereka. Dayan Hua Tianjian adalah milik Anda. Bagus sekali. Mendengar ini, Muyun juga bangkit perlahan dan berkata, Ya, ambil pedang surgawi yang besar dulu. Pada saat ini, Muyun menghancurkan semua nafas dalam barisan besar. Setelah secara bertahap mundur dari susunan hantu Wanyuan, dia mengangkat beberapa susunan besar terlarang yang dikumpulkan oleh divisi susunan keluarga Guan, dan datang ke pelataran pinggiran dengan beberapa lompatan. Keluarga Fei dan keluarga Dong bertempur sengit di bawah kepemimpinan Fei dan Dong Kan Feng. Senjata setengah kekaisaran, orang bodoh akan melepaskannya. Saat ini, Fei Yu dan Dong Kan Feng telah benar-benar mematikan mata merahnya. Telah mencapai titik keabadian. Empat minggu lalu, ada hampir seratus orang di kedua keluarga. Saat ini sebagian besar sudah meninggal, namun hingga saat ini mereka masih belum mundur. Melihat adegan ini, Muyun mendecakan mulutnya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, instrumen semi kekaisaran membuat mereka gila. Apakah kamu tidak gila? Namun, Haik Suan berkata, perangkat kaisar, perangkat setengah kaisar, perangkat batas produk sembilan atas, perangkat batas produk sembilan bawah, perangkat batas produk setengah kaisar, saya perkirakan sekarang akan ada seratus buah. Muyun mengangguk, siapapun akan menjadi gila. Senjata setengah kaisar, sangat menarik perhatian. Boom, di atas kehampaan, suara gemuruh meledak. Fei Yu dan Dong Kan Feng sama-sama kehabisan nafas dan terluka saat mereka mundur. Selain itu, selain keduanya, beberapa orang kuat lainnya yang menyegel Tian Jing tingkat ke-6 dan ke-7 juga bertarung. Sampai akhir. Namun saat ini, bagaimanapun, Dong Kan Feng dan Dong Yueming membawa lebih banyak orang untuk mendominasi seni bela diri. Jika Anda benar-benar berjuang sampai akhir, kemungkinannya adalah Dong Jia Seng. Tetapi meskipun Anda menang, itu adalah kemenangan yang buruk. Namun, Muyun bisa melihat ini. Fei Yu dan Dong Kan Feng juga harus melihatnya. Namun saat ini, keduanya sama-sama gigit jari dan pantang menyerah. Namun keduanya kesulitan menunggangi harimau. Pada saat ini, Muyun tidak terburu-buru dan terus menyaksikan kegembiraannya. Dong Kan Feng minum dan meraung, Fei, jika kamu harus memecahkan jaring seperti ini, orang-orang di rumah sudah menunggu. Ya, mereka menunggu ku untuk membunuhmu. Fei Yu mencibir dan berkata, anak-anak keluarga Fei saya sudah meninggal. Anda tidak ingin mendapat manfaat apapun. Akankah Guan Mu melihat Anda pergi? Kamu, jika kamu ingin mati bersama, siapa yang takut pada siapa? Mata Dong Kan Feng sama sekali tidak peduli. Melihat adegan ini, Muyun berkata pada dirinya sendiri, jangan khawatir, Guan Mu sudah mati, tidak ada yang mengganggumu. Saat ini, mereka benar-benar mematikan mata merah, dan tidak ada yang akan berhenti. Terus berjuang, semakin banyak korban jiwa, Muyun juga tidak peduli tentang ini. Tiba-tiba, Fei Yu tiba-tiba pecah, dan sepertinya ada kemarahan yang tak ada habisnya di tubuhnya. Dia bangkit ke udara dalam sekejap. Tangannya seolah memegang dua gunung besar dan mengjulang di udara, seolah mampu menghancurkan kekuatan yang berdebar-debar. Boom! Pada saat mendarat, suara gemuruh bumi terdengar. Dengan kekuatan dua gunung besar itu, mereka bergegas menuju Dong Kan Feng. Formula bayangan ganda Fei, kupikir kamu tidak berniat menggunakannya sampai kamu mati. Dong Kan Feng juga mengerti saat ini bahwa Fei Yu tidak bisa menyerah. Kalau begitu, cobalah yang terbaik. Bunuh Fei Yu, dan Fei Jia Wu akan mati secara alami. Dan dia juga yakin dan membujuk Guan Mo untuk tidak melakukannya. Tubuh Dong Kan Feng berlumuran darah dan terlihat sangat ganas. Dia berbisik dan menjabat tangannya. Kekuatan teror memadat saat ini. Angin meteor, pedang langit, terdengar minuman pelan. Dalam sekejap, nafas dalam tubuh mengembun, seperti ribuan bila angin, yang langsung mengelilinginya. Pada saat berikutnya, pedangki melepaskan kekuatan membelah gunung dan lautan. Mati, boom! Saat menaiki pesawat, suara gemuruh meledak di antara mereka, dan banyak seniman bela diri di sekitar terkena dampak gempa susulan. Pada saat ini, dua benda besar seperti gunung besar terus membombardir, dan bila angin yang dipadatkan oleh Dong Kan Feng juga meledak dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum bila angin berdenting ke gunung, setiap serangan membuat retakan di gunung, dan wajah Fei menjadi semakin jelek. Fei, kamu harus sampai pada titik ini. Pantas saja aku begitu. Dong Kan Feng mendengus dingin. Formula pedang angin meteor dari keluarga Dong, kamu telah mencapai tingkat kultifasi seperti itu. Kamu tidak jauh dari Jiu Xiong, kan? Bersenandung. Dong Kan Feng tidak menanggapi, tetapi di telapak tangannya, kekuatan Taoisme pecah, dan bila angin menyebar ke seluruh dunia untuk menekan siang Fei. Mereka jelas menekan bagian bawah kotak dengan kekuatan dan pecah. Pergi ke neraka, Dong Kan Feng minum saat ini, dan roh pembunuh itu menyapu dalam sekejap. Bila angin itu berubah menjadi dinding angin ketika mereka memanjat waktu dan langsung memotong ke arah Fei Yu. Tapi sekarang, pada saat yang kritis, sesosok tiba-tiba muncul, tubuhnya seperti pedang. Dia menghentikannya dengan cepat dan mengukul Dong Kan Feng tepat di depannya dalam sekejap. Raungan terdengar saat ini, dan nafas yang berdebar-debar keluar. Satu pedang, tarik keluar. Pedang tersebut, langsung mengusap leher Dong Kan Feng, dan kali ini, dinding angin yang dibunuh Dong Kan Feng langsung memotong Fei Yu. Itu semua antara kilat dan batu api. banyak Dong dan Fei Jiao Wu di sekitarnya tampak lebih terkejut. Apa yang telah terjadi, apa yang mereka lihat adalah Dong Kan Feng terbunuh seketika, dan serangan Dong Kan Feng jatuh di depan Fei, yang membuat Fei semakin malu. Saat berikutnya, sesosok muncul di depan semua orang. Saat ini, Fei tertegun, dan matanya penuh darah. Anda, mata Fei sedikit terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meminumnya. Itu kamu, Muyun. Muyun, untuk sesaat, perjuangan kedua belah pihak terhenti. Semua orang memandang Muyun secara bersamaan. Terlalu sulit bagimu untuk bermain. Bantulah kamu. Muyun memegang pedang Dewa Tian Kue. Darah menetes ke bilahnya. Itu darah Dong Kan Feng. Kamu, mata Fei Yu terlihat kusam saat ini. Sekarang, semua kekuatan di tujuh istana dan empat lingkaran di bawah istana Xing Shen telah menerima berita tersebut. Muyun belum mati, di wilayah rahasia istana Changdi. Namun, Fei Yu tidak menyangka akan bertemu Muyun di sini dalam keadaan seperti itu. Terkejut, melihat mata Fei Yu sedikit kusam, Muyun berkata sambil tersenyum, bukankah kuil bintangmu diperintahkan untuk membunuhku? Kamu seharusnya tidak terlalu terkejut melihatku. Fei Yu berteriak pada saat itu, kamu, semua orang di rumah sudah mati. Hanya kamu, menurutku kamu dan Dong Kan Feng bermain terlalu lambat. Setelah menunggu lama, mereka keluar dan menyelesaikannya sendiri. Guan Mo, mati, ya, Muyun berkata sambil tersenyum, jika tidak, apakah menurutmu Guan Mo tidak akan keluar dan menikammu demi bagianmu? Saat ini, mata Fei sedikit kusam. Bagaimana, Guan Mo tingkat delapan, apakah kamu benar-benar mati? Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Muyun langsung tersenyum dan berkata, berikan padaku, atau aku akan mengambilnya sendiri. Begitu dia mengatakan ini, Fei Yu tercengang. Bagaimana Muyun tahu bahwa itu adalah Dayan Hua Tianjian? Mengapa kamu begitu terkejut? Muyun berkata lagi, kalian berdua bertarung dengan sekuat tenaga. Tidak bisakah kalian mendapatkan senjata dunia Jiupin? Tentu saja itu adalah senjata semi kekaisaran. Berikan padaku, kamu. Pada saat ini, Fei sangat merasakan bahwa apa yang dimaksud dengan belalang penangkap jangkrik dan kutilang kuning sudah ketinggalan, dan Muyun sekarang menjadi kutilang kuning. Bajingan ini, Anda akan mati. Fei-Fei meraung, kuil bintang akan membunuhmu di sini. Kamu tidak dapat mengambil semua yang kamu dapatkan. Kamu akan mati di sini. Kamu akan mengkhawatirkanku. Muyun berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa mati. Ada apa denganmu? Dalam satu langkah, nafas Muyun mengembun. Lima bidang. Namun, itu membuat mata Fei ketakutan. Monster macam apa ini? Muyun meledak dengan tinju, dan matanya mematikan. Fei-Fei tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini. Dia meluangkan waktu untuk membunuh siang Muyun. Namun saat ini, dia yang terluka parah sudah merasa jelas tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Berengsek, Fei meraung, enggan, amarah, jangan mati. Muyun memandang Fei Yu, tersenyum dan berkata, tidak buruk mati di tanganku. Saat ini, Fei mengerti bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun, dan Muyun tidak bisa membiarkannya pergi. Terima kasih telah menonton!